Kembali lagi, detik-detik seorang ibu berani menerobos rombongan pawai Kapolda Aceh. Irjen Paul Ahmad Haidar yang sedang dalam acaapurna tugasnya telah menjadi viral di berbagai platform media sosial. Aksi tak terduga ini membuat banyak orang terkejut dan tertawa. Dalam video yang beredar di platform TikTok, terlihat rombongan pawai Kapolda Aceh yang sedang berlangsung dengan kendaraan pansar ANOA yang berjajar rapi. Saat rombongan bergerak maju, tiba-tiba saja muncul seorang ibu yang mengendarai sepeda motor dan menerobos masuk ke dalam rombongan tersebut dari sisi kiri. Tindakan tersebut cukup berani, bahkan ibu tersebut menyalip beberapa kendaraan di rombongan dan berbelok ke kanan jalan dengan penuh percaya diri. Ada tulisan lucu yang muncul di video tersebut, yaitu, Emak Super, menggambarkan keberanian dan kekuatan sang ibu. Dalam keterangan yang disertakan dalam unggahan video, pemilik akun menjelaskan bahwa kejadian tersebut merupakan bentuk sinergi antara TNI dan Polri. Mereka mencatat bahwa pandem IM sedang menantar Kapolda Aceh ke Polda dengan menggunakan kendaraan pansar ANOA sebagai bagian dari seremoni serah terima jabatan Kapolda Aceh yang baru. Reaksi terhadap video ini bervariasi. Ada yang mendukung aksi berani sang ibu, sementara yang lain menyindir dengan cara lucu. Beberapa netizen menyebut tindakan ibu tersebut sebagai contoh nyata kekuatan perempuan, menyeroti keberanian dan tekat yang luar biasa. Ini adalah salah satu momen yang meningatkan kita bahwa perempuan adalah makhluk kuat di planet ini. Dalam keadaan serius seperti pawai resmi, tindakan tak terduga seperti ini dapat menjadi momen humor yang menghibur banyak orang. Aksi seorang ibu yang berani menerobos pawai purna tugas seorang Kapolda dengan motor adalah contoh bagaimana kejutan tak terduga bisa terjadi di sekitar kita, bahkan dalam situasi yang paling serius sekalipun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!